Halo Halo semuanya warahmatullahi wabarakatuh ini jumpa lagi ya ini di pagi hari ini saya dapat sebuah servisan ini panci elektrik ini untuk spesifikasinya elektrik cooking pot 600 Watt Oke ini buatan mana ya Cina Pak iya buatan Cina kerusakannya jika ditancapkan ke AC kabel AC power menyala nah ini untuk mode 1 dan mode 2 Hai namun info dari pemilik tidak mau panas dan katanya sebelumnya normal dan habis dicuci terus jatuh nah terus rusak ya teman-teman jadi Hai tidak bisa memanaskan sama sekali Hai ini saya coba beberapa detik masih belum ada pergerakan Hai nih sudah sekitar lima menitan ya coba Hai neri sama sekali ngetawa panas sama sekali yang ini padahal di mode 2 Hai wah hehehe hai 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 ke Hai dan saya juga penasaran dengan dalamnya Hai mari kita cek Hai seperti apa kondisi di dalam ini invasi pemilik dipakai di kos-kosan sering buat-buat mie merebus ini kalau saya lihat kurang lebih hampir mirip seperti teko-teko pemanas ya kalau dilihat dari bentuk-bentuknya Hai ntar ini untuk tutup bagian bawah Oh masih nyangkut ternyata hai 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 ini penampakan dalam Hai Oh dia tetap menggunakan termostat hai 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 Oh bisa dilihat temen ya saya melihat ada soket yang terlepas Hai ini kemungkinan karena jatuh ya nomen jadi mungkin karena enggak Hai kenceng enggak maksimal terus jatuh ada goncangan terus dia lepas Hai Neni yang masuk ke elemen pemanas teman-teman bisa dilihat ya jadi kemungkinan yang ke elemen pemanas bisa cek semuanya masih nyambung Hai ini kemungkinan yang ke elemen pemanas ini saya akan coba pasangkan oke sudah lumayan kencang hai 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 nah sekarang pasang ya bot-botnya tinggal saya cek kembali ini kalau ada teman-teman yang penasaran Wah Mas kalau benerin kayak gitu sih berapa gitu ya Nah kalau saya harga enggak jadi patongan teman ya saya kerasa saja kalau misalnya diberi ya enggak apa-apa Hai pastikan rejeki datang dari tempat lain ya Hai kalau saya sistemnya kayak gitu aja sih ini untuk kedua buah bot pengikatnya dia karatan mungkin karena sudah lama dipakai Oke posisikan dulu Hai libut-butan karatan temen ya jadi akan saya kasih sedikit pelumas Hai semuanya fat atau gemuk atau Chris bahasanya Hai misalnya letih sedikit agar pemasangan dan nanti pelepasan kembali kalau ada kerusakan itu mudah nggak sampai karatan karena dia akan kondisi panas jadi rawan berkarat hai 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 Oke ini satunya juga saya kasih hai 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 dan untuk harga sendiri lebih saya kurang tahu ini harganya berapa ya teman-teman mungkin kalau di market marketplace Hai seperti toko-toko online mungkin banyak ya Hai karena saya nggak pernah update untuk elektronik seperti ini karena saya juga jarang pakai karena di pedesaan jadi semuanya masih menggunakan kayu bakar menggunakan gas jadi apa ya untuk peralatan penggunaan listrik masih jarang di tempat saya Hai paling semaksimal mungkin hanya apa sih dispenser mungkin itu juga kalau kondisinya seperti di kontrak kontrakan yang enggak punya kompor kalau dibat saya kayu saja melimpah dan teman jadi ya menggunakan kayu bakar lebih gratis lah menurut saya ya oke kencangkan jangan terlalu kencang ya nanti bisa jebol dia hanya untuk mengikat saja oke hai 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 ini tempat saya lagi musim batuk ya teman-teman ya termasuk saya juga kondisinya lagi kurang fit di beberapa hari ini ini untuk testing ya saya kasih sebuah air hai 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 oke saya menggunakan mode dua Hai ingat dari pemilik karena mode dua dia lebih cepat manas Hai dan sekarang kita coba tunggu hai 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 dan ini prosesnya cepat cepat sedikit Hai ke sudah terlihat mulai ada muncul uap di bagian tutup Hai yo becet ya teman-teman ya sudah mulai muncul gelembung-gelembung ini karena saya persingkat kurang lebih udah sekitar tiga menitan tiga empat menit dia sudah mulai muncul buih-buih mendidih hai 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 berarti normal jadi hanya karena terjatuh dan soket ke elemen pemanas dia lepas Hai oh bisa lihat memenai uapnya sudah semakin banyak Hai Alhamdulillah Hai tinggal saya sampaikan ke pemilik kalau sudah normal kembali ya Hai keini real time kurang lebih sekitar Hai lima menit kurang lebih 4 menit 5 menit Hai dan kayaknya sudah mendidihnya lumayan Hai Hoho jenis temen ya dan mantap hai 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 ini siap pakai mode 2 kalau mode 1 dia lebih sedikit apa ya enggak terlalu cepat panas gelembungnya yang berkurang kalau dengan ini mode 1 Hai Oke terima kasih teman-teman ya sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini dan semoga bermanfaat dan tetap saling berbagi limu jangan lupa like comment dan subscribe ya yang jelas jangan pesimis dulu kalau mau memperbaiki sesuatu cek pelan-pelan dan dilihat secara maksimal ya bagian-bagiannya dan kronologi itu penting untuk pengecekan agar tidak salah untuk estimasi kerusakan Hai ikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 Hai